LP3K dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unsrat ini telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagai laboratorium berakreditasi internasional dari Komite Akreditasi Nasional atau KAN. Selama kurang lebih setahun lamanya, pihak Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan mempersiapkan pengajuan akreditasi internasional tersebut, mulai dari pemenuhan dokumen pendukung dan sejumlah tes yang dilakukan oleh pihak KAN sampai pada uji profesiensi di VAPAS. Pada September 2021 lalu, mampu memenuhi syarat sebagai laboratorium berakreditasi internasional dengan standar ISO 17025 untuk manajemen laboratorium. Pengajuan dari Komite Akreditasi Nasional juga mengharuskan semua ruangan sesuai standar internasional, mulai dari penerimaan sampel, administrasi, proses analisis sampai pada pengusahaan sampel. Dari lab ini adalah laboratorium pengujian produk perikanan dan kelautan. Jadi lab ini adalah lab pengujian hasil perikanan dan kelautan. Karena kita telah menggunakan prosedur yang telah diterapkan secara standar yang ada, maka bisa dikatakan bahwa kegiatan kami di laboratorium ini dalam proses pengujian telah memenuhi standar tersebut. Jadi bisa, dan kami telah mengikuti syarat-syarat tersebut dan telah mengikuti akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional yang biasa kita sebutkan, lewatkan peminta Akreditasi Nasional. Stanley Wooler, Manager Mutu LP3K mengatakan laboratorium LP3K ini akan difungsikan secara komersil untuk pengujian produk ekspor dalam bidang perikanan dan kelautan dan juga satu-satunya laboratorium di Unserat yang akan dikomersilkan.